Ketua Menalu Lalu yang kota yang kita imbas, adembas COVID-19 ini, adembas biar ada rasa kepedulian sesama anggota. Jadi ini kita bagikan sama anggota yang adembas COVID-19 ini, badannya 166 paket kita berikan di 10 wilayah yang ada di Kota Batam. Jadi kita berikan ini khusus untuk anggota PT MBB dan dananya dari kas PT MBB Kota Batam. Itu dana kas itu dan anggota juga. Apa aja itemnya nih, sembako yang diberikan? Jadi itemnya yang bisa kita berikan pada saat ini, beras 10 kg dan minyak 2 liter. Dan lebih lengkapnya ada di sini, di Kepengurusan PT MBB, bagian hukum dan hak. Dia lah yang koordinir semua ini. Satu lagi, bagi mereka yang mungkin belum dapat saat ini, apakah ada rentana untuk pembagian selanjutnya? Ini kita lihat nanti, perkembangan situasi ini. Ya mudah-mudahan Komisi Pembangunan ini langsung cepat selesai. Tapi kalau umpamanya masih berlanjut, ya kita lihat nanti, bagaimana caranya kita untuk menggalang dana, biar ada untuk anggota, itu nanti kita pikirkan. Mungkin untuk Ketua HAM, hukum dan HAM, mungkin ke depannya setelah melihat nanti dari banyak masukan-masukan, apakah kira-kira ada nanti rencana menambahkan Ketua tadi untuk penambahan pembagian sembako, walaupun mungkin jumlahnya tidak segini, bagi mereka yang mungkin terlewati tidak akan, tidak dapat, belum terdapat gitu. Oke, terima kasih. Saya sebagai koordinator bidang sosial politik hukum HAM, di dalam tubuh organisasi PT MBB Kota Batam. Dalam hal ini, setiap apa yang kami lakukan saat ini, akan tetap kami evaluasi melihat situasi yang berkembang. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan apabila kami melihat situasi ini masih berkepanjangan, dan di antara anggota kita juga masih ada yang membutuhkan. Ya, kami sebagai pengurus dalam hal ini, saya sebagai koordinator bidang sosial politik hukum HAM, siap jika diperintahkan oleh Badan Pengurus Harian, Ketua Kota Batam, untuk melakukan hal-hal yang dia tak perlu, bagaimana bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ada lagi mungkin yang ditambahkan, Ketua? Ya, yang kita tambahkan itu saja yang saya bilang tadi. Mari kita sama-sama berdoa, biar COVID-19 ini cepat berakhir, atau cepat selesai, biar bisa kita kembali beraktifitas seperti semula. Itu saja. Oke, saya kira. Terima kasih.